Menyikapi kasus gratifikasi atau suap yang dialami Bupati Kabupaten Mabramo Tengah, Forum Anti-Kriminalisasi Pejabat Papua angkat bicara. Ada lima poin yang menjadi pernyataan sikap dari Forum Anti-Kriminalisasi Pejabat Papua dan Relawan RHP for Papua 2024, di mana dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Minggu 7 Agustus 2022 di Asrama Putri Kabupaten Mabramo Tengah di kota Jayapura, FA KPP minta agar Ketua DPD Demokrat Papua yang juga adalah Gubernur Papua, Lukas NMB harus memberikan perhatian juga terhadap kasus yang menimpa RHP, di mana selain RHP sebagai Bupati, RHP juga salah satu kader militan Demokrat Papua. Bagaimana Bapak Lukas NMB ini orang yang kader yang terbaik untuk Partai Demokrat, dan sekarang dia kembali untuk panggilnya punya kader-kader itu, dan kita berharap supaya kembali bersatu mereka bisa mencari solusi untuk selesaikan persoalan ini. Selain itu, melihat RHP sebagai salah satu kader militan Demokrat Papua, Forum Anti-Kriminalisasi Pejabat Papua dan Relawan, juga mempertanyakan sejauh masalah RHP ini tidak ada kuasa hukum yang didatangkan untuk menangani kasus dugaan suap yang dituduhkan kepada RHP. Saya dan Bapak Gubernur sendiri... Kami semua biasa lihat bahwa yang biasa kerja militan Partai Demokrat atau Bapak Rakyat. Karena sampai saat ini, Bapak Gubernur sendiri dan dari kader-kader Demokrat, kenapa belum siapkan kuasa hukum dan kuasa hukum untuk memberan Bapak Rakyat. Nah ini yang kami bertanyakan sampai saat ini, kami sebetulnya lawan, kami bingung. Ini apakah Bapak Heratnya dia sendiri yang jalan sendiri atau karirnya langsung dikembirkan lepas. Kayaknya ada masalahnya atau ada berita terdapat bahwa ada korupsi dan lain-lain. Untuk itu kami harap supaya dari Partai Demokrat saya kira-kira siapkan kuasa hukum untuk membela Bapak Rakyat. Hal senada juga disampaikan Gres selaku relawan RHP yang mana dalam kasus dugaan gratifikasi yang menimpa kader Demokrat Melitan ini, pihaknya menilai Ketua Demokrat Papua selawala membiarkan kasus tersebut. Ada persoalan apa sampai Partai dan Bapak Gubernur sendiri terkesan diang. Nah disini kan kita tahu bahwa Bapak Rakyat ini masih bersatu sebagai Bupati. Dikejar-kejar seperti teroris, keluarkan diberita kiri kanan, tidak ada penegak hukum yang mungkin menegur berita-berita waksini. Jadi kalau memang itu benar, kenapa tidak ada transparansi untuk kita? Selain itu, salah satu poin dalam pernyataan sikap forum anti-kriminalisasi pejabat Papua, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus korupsi di Papua tidak tebang pilih. Di mana ada kasus lain juga seperti Bupati Mimika dan Dana Pekan Olahraga Nasional yang menurut mereka kemungkinan besar terjadi kerugian negara. Namun KPK hingga saat ini belum, bahkan enggak mau menghubungi.